ini biasanya kunci kalau kayak gini gak lepas ya kalau motor hidup itu gak lepas nah ini udah dual jadi lepas ya ini kunci aslinya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya Pidul Bengkel kalau kunci kontak motor hidupan terus bisa dicabut berarti kuncinya udah dual ya dan kalau hilang keadaan motor nyala mau ngisi bensin susah ya kayak kali ini saya akan membetulkan kunci kontak yang dual terutama di motor Supra ya Supra X125 ini oke langsung aja ini caranya ini buka patok ini dulu baru nanti buka kunci dan ini body udah saya buka jadi gampang ya ini tinggal buka kunci rumah kuncinya ya ini sama ini itu misah ya jadi kalau anda nyopot ini ini ntar misah ini udah saya copot jadi misalnya begini ya tinggal buka ini ini dua baut tapi agak sulit jadi pelan-pelan aja dan ini udah saya buka ya jadi kalau kalau ininya itu misah seperti ini ini cuma di ke di ke rangka motor ya di baut jadi kunci ini misah kayak gini itu misah ya kalau ini off itu ngebuka kunci lepas kalau on ini on kunci juga lepas jadi ini udah doll ya oke kita buka ininya ini cuma cangklongan doang ya nah ini biasanya kunci lain yang kayak kemarin itu kan biasanya pinnya disini ya pin penguncinya nah ini gak ada udah saya congel-conkel tapi gak ada jadi ini jalan satu-satunya disini nih ini buka dulu nah dibuka seperti ini ya selanjutnya ini ini dibuka ya ini lumayan rada susah ini mesti dibenggang dulu ini benggang dikit-dikit ya ini kan agak mengkok ke dalam nah dipegang seperti ini ya gak usah lebar-lebar yang penting agak ngepress kayak gini aja agak lurus ini tinggal dicongkel nah congel seperti ini ya ini cuma ring nah kemudian ini baru dilepas terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi walaupun ini kunci kontak di on, ini dol karena yang rusak itu bukan ininya ya, tapi ininya giginya itu makin ompong. Terima kasih. 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 ya jadi ini kalau masuk ini agak ngeper ya balik dan perhatikan ini ngunci seperti ini ya dan caranya seperti itu semua jadi ini karena kalau bisa kalau anda bongkar itu ini ya satu persatu ini tempatnya dimana dimana itu jangan jangan sampai keliru kalau keliru nanti ini nggak bisa buat kunci ini karena saya udah kadang ini saya rakit dulu dan ini udah saya rakit ya ngepas lumayan nyari ngepas ini agak susahan soalnya satu-satu jadi agak lama makanya saya percepat jadi seperti ini ya pokoknya kalau ini masuk kunci masuk ini lurus ini juga lurus seperti ini ya dan kalau mau ngebuka ini Kak ini karena belum ditutup ini makanya ini saya pegang dulu nih kalau buka kayak gini nah seperti ini ya kalau tutup dia kunci jadi saya kasih contoh ini dulu ini masukin seperti ini ya nah ini belum dikunci jadi saya pegang dan ini kunci nggak jatuh kayak gitu ya ya pasti paham jadi intinya saya cuma mainan ini aja saya cuma mainan ini ya pin ini ya cuma mainan pin ini aja meper itu aja oke kita rakit kembali ini nggak kebalik ya seperti ini oke Kayak gini ya Ini ring pengunci ya Sampai masuk seperti ini ya Kalau sudah masuk Ini jangan lupa di teguk sedikit Sedikit saja Yang penting buat kunci Tidak bisa keluar Seperti ini ya Baru ini pelindung Biar tidak kena air Dan ini tutupnya Seperti ini ya Ini nutup Ini kan nanti tinggal pasang Seperti ini ya Ini tinggal teplokin ke rangka motor Kayak gini Dan ini sudah saya pasang ya Untuk pemasangan saya lewatin Karena gampang banget Tinggal pasang 3 baut doang Jadi Ini kunci Kunci setang dulu Enak ya Nah ini off Ini tinggal tarik Nah ya Jika on Nah ini on ya On tuh Yang tadinya Apa Lepas Ini enggak ya Tuh Oh ya enak banget Joss Perhatikan ini on Susah dilepas ya Nah ini buat Ini ntar Gampang Ganti pandulan Ini off Nah ini enak Dilepasnya Kalau kunci Setang Enak juga Ini tinggal tutup Jadi Sangat mudah ya Daripada Beli kunci baru Sayang Oke Barangkali ini bisa bermanfaat Untuk Anda Salam Pidul Bengkel Jangan lupa Tunggah